BANGSA YANG BESAR Dapat berdiri tegak, pasti ada orang-orang terdahulu yang berjuang dalam mempertahankan ataupun memajukan sebuah bangsa. Hal ini dapat diwujudkan lewat perjuangan-perjuangan di masa silam yang sangat tidak bisa dinilai dengan apapun. Dari cerita-cerita terdahululah dapat dikorek informasi tentang berdirinya sebuah tatanan budaya bangsa pada saat itu yang kemudian menjadi pengaruh besar di zaman sekarang ini. Dari sekian banyak penduduk Indonesia saat ini, pasti akan ada sosok yang benar-benar concern dan melestarikan peninggalan budaya zaman dahulu. Sosok inilah yang dirasa akan menjadi kunci bagi anak bangsa lainnya untuk benar-benar mau mengerti akan sejarah dari suatu peristiwa. Adalah Fadli Zon, sosok seorang politisi yang juga sebagai kolektor beda-beda bersejarah yang saat ini masih concern untuk tetap mencari dan melestarikan apapun yang merupakan peninggalan bersejarah dari bangsa ini. Dari mulai buku-buku, kris, patung, wayang, ataupun hanya secari kertas yang didalamnya mengandung unsur-unsur sejarah. Saya memang memulai perpustakaan ini dengan koleksi buku. Koleksi buku kini sekarang ada kurang lebih sekitar 40 ribu buku. Di samping buku ada juga koran-koran tua, ada koran yang tertua dari tahun 1840-an. Kemudian juga ada koleksi naskah-naskah kuno, ada koleksi poster-poster perjuangan, koleksi koin dari berbagai kerajaan dan kesultanan di Nusantara, termasuk koin VOC. Ada juga koleksi uang kertas, koleksi perangko, koleksi piringan hitam dari tahun 30-an yang menyangkut piringan hitam Indonesia sampai tahun 80-an. Kemudian juga ada koleksi kris, tombak, badik, patung, lukisan, kacamata para toko. Kemudian ada juga fosil dan beberapa koleksi lain. Intinya sebetulnya perpustakaan ini ingin menghadirkan satu studi tidak hanya dari pustaka tetapi juga dari artefak yang ada tentang budaya Indonesia. Dan ini saya kumpulkan sebetulnya sudah sejak lama, sejak saya masih kuliah dan perlahan-lahan, tapi lama-lama kemudian bertumpuk gitu dan saya ingin share ini dengan halayak, dengan publik yang mempunyai minat juga pada budaya Indonesia. Dan ini menjadi tempat salah satu untuk sumber-sumber pembelajaran. Lewat sebuah perpustakaan miliknya yang ia bangun sendiri dengan modalnya sendiri dan kemudian diberi nama Fadli Zone Library, beliau secara apik merawat serta melestarikan setiap benda yang mempunyai nilai historikal tersendiri. Bahkan benda-benda yang menjadi koleksinya tersebut ada yang berasal dari zaman kerajaan Majapahit, di mana masa itu jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti ada yang menuntunnya untuk melakukan ini semua. Hal inilah yang dirasakan oleh Fadli Zone dalam mengkoleksi benda-benda yang mempunyai nilai sejarah tersebut. Dan semuanya itu dilakukan oleh tangannya sendiri tanpa sentuhan pemerintah. Suatu hal yang sangat positif dan patut dicontoh untuk generasi mendatang tentunya, untuk lebih mengerti dan memahami banggakah kita dengan asal-muasal bangsa kita sendiri.